Intro Dalam mengantisipasi perkembangan penggunaan AI di berbagai sektor, ya, sektor kesehatan, pendidikan, bahkan juga transportasi pada hari ini, ada banyak regulasi yang coba dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk bisa menjamin penggunaan teknologi AI ini bisa membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan meminimalkan risikunya. Di Indonesia, Kementerian Kominfo itu sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kejendasan Artifisial. Surat Edaran ini ditujukan bagi pelaku usaha aktivitas pemrograman berbasis kejendasan artifisial pada kode baku lapangan usaha Indonesia atau KPD LI 62015, penyelenggara sistem elektronik lingkung publik, dan penyelenggara sistem elektronik lingkung privat. Nah, memang masih berupa Surat Edaran, dan di dalam Surat Edaran itu ada 9 prinsip yang dijadikan perdoman bagi para penombang aktifisial kerja, dan juga para penggunaannya, yaitu inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transaksi, keredibilitas, dan akutabilitas, serta pelindungan data pribadi, pembangunan lingkungan perselanjutan, dan kekayaan intelektual sebagai bentuk dorongan secara bersama-sama dalam keunjutan penyelenggaraan AI yang bersama-sama. Pemanfaatan AI ini juga dipandu oleh perangkat aturan yang lain, ada undang-undang penelenggaraan data pribadi, ada undang-undang ITP juga di sana, ada seberulah captain dan permanent dari Kominfo yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan penelenggaraan aktifisial kerja di sini. Tetapi kami berhidup dari hal yang sangat prinsipil, yang sangat normatif bisa dikatakan, kemudian melalui perkembangan etika. Perkembangan etika dengan 9, gila yang disebutkan tadi itu, diharapkan bisa menjadi panduan bagi pelanggungsa dalam menafikasi riset yang mereka lakukan, ataupun perkembangan produk yang mempersiskan dengan AI ini. Dan AI saya yakin bisa membantu untuk membuat kualitas sebuah karya akan menjadi lebih baik, saya yakin itu. Dan ini aspek-aspek positif AI itu jauh lebih banyak sebetulnya daripada aspek negatifnya. Mari kita bersama-sama mencoba membeson masa depan di mana emukasi teknologi bisa selaras dan menjadi solusi dan negara-negara bersama yang berkelanjutan dan adik. Terima kasih.